Oke, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara mengolah data untuk analisis asosiasi dua variable kategorik dengan software JAS. Oke, sebagaimana kita sudah tahu bahwa data yang kita olah itu berasal dari penelitian pencatatan terhadap dua variable kategorik. Katakanlah di sini, dicontohkan saya bertanya kepada 150 orang, dua hal yang saya tanyakan. Yang pertama adalah jenis kelaminnya apa, yang kedua adalah pendapatnya tentang persetujuan kuliah biasa di semester genap nanti. Apakah setuju kuliah biasa ataukah masih tetap tidak setuju, artinya masih menggunakan mode online. Maka, dari setiap responan ini, contohnya di sini responan ke-1, kita nanti akan dapatkan dua data. Yang pertama adalah X1, yaitu jenis kelamin dari responan ke-1. Yang kedua adalah pendapatnya terhadap rencana perkuliahan biasa di semester genap, apakah setuju ataukah tidak setuju. Demikian seterusnya, kita data sampai responan terakhir. Responan ke-150, juga jawabannya apakah jenis kelaminnya leki-leki atau perempuan, apakah pendapatnya itu setuju atau tidak setuju terhadap rencana perkuliahan secara biasa di semester genap. Nah, lantas, dari data mentah ini, nanti kita bisa susun menjadi tabel kontingensi yang seperti ini, yang nanti akan kita analisis lebih lanjut. Nah, tetapi di dalam jas, yang kita harus punya adalah data mentahnya. Data mentahnya seperti ini, saya perlihatkan di sini, saya punya data di Excel, yaitu hasil pencatatan dari setiap responden mengenai pertama, setuju tidaknya terhadap perkuliahan biasa di semester genap, kemudian yang kedua adalah pencatatan terhadap jenis kelaminnya. Nah, contohnya di sini, responden nomor satu, yang saya simpan di sini, dia setuju terhadap kuliah biasa di semester genap, dan jenis kelaminnya laki-laki. Responden kedua, dia setuju jenis kelaminnya laki-laki. Seterusnya, nanti ada responden berikutnya di sini, dia setuju jenis kelaminnya, tapi perempuan. Jadi, hanya mencatat dua variabel itu saja, pendapatnya terhadap rencana kuliah biasa di semester genap, dan kemudian pencatatan jenis kelaminnya. Total responden kita ada sebanyak 150, di sini di baris ke 151, karena baris paling atasnya adalah judul kolomnya, variabelnya. Nah, ini yang akan kita olah di jas, oke, sekarang kita panggil datanya ke jas, ya, kita open, datanya di mana saya simpan di sini, ya, saya simpan di sini, oke, ini datanya, saya tadi kasih nama demo contingency, open. Nah, ini datanya, ya, ini datanya sudah berhasil kita baca ke jas, ya, jadi ada berapa ini? Ada 150 baris. Jadi, ini data mentah, ya, yang hasil pendataan dari seluruh responden, ya, ini datanya ada 150. Oke, ini enggak tampil semua. Nah, untuk mengolah dengan analisis asosiasi, untuk mengetahui ada enggak sih hubungan antara variabel pendapat terhadap rencana perkuliahan semester genap nanti dengan jenis kelamin dari si responden itu, nah, saya akan gunakan analisis asosiasi, yaitu tabel contingency. Oke, masuk ke sini, kita pilih contingency table, nah, ya, kemudian kita lihat, ya, kalau tadi di PowerPoint sebagai barisnya adalah pendapat terhadap rencana kuliah, ya, ini sebagai barisnya, ada pun sebagai kolomnya adalah jenis kelamin. Oke, jadi, di sini yang kita taruh sebagai baris adalah rencana kuliah. Taruh sebagai kolom adalah jenis kelamin. Nah, dari data mentah tadi, ya, dari data mentah yang ini, nih, kita lihat oleh jas sudah dibuatkan tabel contingency-nya ini. Nah, ini mirip dengan yang ada di PowerPoint saya, di sini, ya. Oke, jadi ini, di sini pertanyaannya, ada nggak sih hubungan antara pendapat terhadap rencana kuliah biasa di semester depan dengan jenis kelamin dari si responden tadi? Ada nggak sih hubungannya? Nah, hasil pengujiannya, di sini diperlihatkan nilai key kwadratnya sebesar 3,125 dengan V value-nya 0,077. Ini sama persis dengan hasil olahan di sini. Nah, di sini, ya, di sini kan kita peroleh juga, ah, ini ya, key kwadratnya 3,125. Sama persis dengan yang di jas, 3,125. Ya, kemudian V value-nya 0,077. Yang di PowerPoint ini hasil hitungan dengan Excel juga sama, 0,077. Ya, kesimpulannya gimana? Nah, kesimpulannya kita gunakan kriteria yang ini, kan. Kalau nilai P atau V value lebih kecil dari alpha, maka H0 ditolak, simpulkan ada hubungan. Nah, karena kita pakai alpha-nya 0,05, ini kan lebih besar, ya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya terima H0. Artinya, tidak ada hubungan. Gitu ya, tidak ada hubungan. Oke, jadi, langsung nih, ya, di jas itu langsung dikeluarkan. Nah, kemudian kalau kita mau tambahkan yang lain-lainnya, di sini kan ada yang lainnya, seperti misalnya ada coefficient P, ya. Ada kemudian coefficient contingency, ada kemudian nilai kramer, ya. Ini nilai kramer P. Di jas ini mudah sekali, nanti tinggal balik ke sini, tambahkan statistic di sini, ya. Tambahkan contingency coefficient P, nah ini. Di sini sudah ditambahkan di sini, ya. Contingency coefficient-nya 0,143, P coefficient-nya 0,144, kramer P-nya 0,144, ya. Ini semua nanti bisa disimak kembali apa maknanya, ya. Apa maknanya. Ini sampai persis kan, coefficient P-nya 0,0144, ya. 0,0144. Apa makna dari setiap ini, ya. Setiap contingency coefficient, P coefficient, dan seterusnya, itu sudah saya jelaskan di PowerPoint, ya. Demikian. Setiap eksparerband. Terima kasih.